Intro Pertandingan dramatis terjadi di babak 8 besar Euro 2024 antara timnas Portugal melawan timnas Perancis bermain di Volkspark Stadion Sabtu 6 Juli 2024 kedua tim sama-sama menurunkan skuad terbaiknya sejak menit awal Portugal di bawah arahan Roberto Martinez mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Cristiano Ronaldo yang tampil sebagai ujung tombak di sisi lain, pelatih Didier Deschamps menurunkan formasi yang berbeda yaitu 4-3-1-2 dengan duet Mbappe dan Colomuani di lini depan meski sama-sama diperkuat pemain top Eropa namun kedua tim sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan bahkan Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe yang menjadi andalan kedua tim sama-sama kesulitan dan minim mendapatkan peluang peluang pertama baru didapatkan Perancis pada menit ke-20 Theo Hernandez melepaskan shot dari luar kotak penalti namun masih bisa diredam oleh Diogo Costa selebihnya tidak ada ancaman berarti yang diciptakan oleh kedua tim hingga babak pertama berakhir skor masih tetap bertahan tanpa gol di babak kedua, duel ulangan final Euro 2016 itu masih berjalan dengan alot serangan-serangan yang dibangun oleh Portugal masih mudah dipatahkan oleh Perancis begitu juga sebaliknya Fitinya nyaris membawa Portugal unggul di pertengahan babak kedua meneruskan sodoran dari Rafael Leão pemain Paris Saint-Germain itu langsung melepaskan tembakan ke gawang namun masih bisa ditepis oleh Mike Mannion Perancis kemudian membalas lewat aksi Osman Dembele di menit ke-74 namun upayanya masih mengenai tiang sementara itu Cristiano Ronaldo memiliki peluang emas saat menerima umpan tarik di depan gawang namun tendangannya justru melambung di atas mistar sampai akhirnya gol tak hadir hingga 90 menit dan dilanjutkan ke babak tambahan selama 30 menit masa tambahan kedua tim tetap tak mampu mencetak gol ke gawang lawan alhasil pertandingan Portugal vs Perancis harus ditentukan lewat drama adu penalti bagi Portugal ini menjadi kali kedua mereka menjalani drama adu penalti setelah di babak 16 besar melawan Slovenia saat itu keeper Diogo Costa keluar sebagai pahlawan setelah menepis 3 tendangan dari pemain Slovakia namun sayangnya Magis Diogo Costa tak terlihat di laga melawan Perancis 5 penendang Les Blues yaitu Osman Dembele, Yusufa Fofana, Jules Konde, Bradley Barcola, dan Theo Hernandez semuanya berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sementara itu di timnas Portugal hanya Joao Felix yang gagal mencetak gol setelah bola tendangannya menghantam mistar gawang alhasil Portugal pun harus tersingkir setelah kalah penalti 35 atas Perancis kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Portugal khususnya sang kapten Cristiano Ronaldo si R7 yang menyatakan bahwa Euro 2024 menjadi Euro terakhirnya gagal mengantarkan Selesauda Skinas ke tangga juara dan hanya terhenti di babak perempat final Ronaldo kini sudah berusia 39 tahun Euro 2024 merupakan ajang sepak bola tertinggi antar negara Eropa ke-6 yang diikutinya sejak edisi 2004, Ronaldo selalu menjadi bagian dari timnas Portugal si R7 mencetak 14 gol di turnamen ini hal itu menjadikannya top skor sepanjang sejarah piala Eropa ia unggul 5 gol dari pesaing terdekatnya Michel Platini selain itu, UFA juga mencatat Ronaldo sebagai pemain dengan asis terbanyak sepanjang sejarah turnamen dengan 8 asis lantaran terlihat sangat ambisius dalam karir di lapangan hijau Ronaldo pun diperkirakan bakal tetap bermain ketika usianya menginjak 40 tahun namun, si R7 lantas mengeluarkan pernyataan yang menampik kemungkinan dirinya bakal berlaga di Euro pada 4 tahun mendatang ini adalah Euro terakhir saya tentu saja, tetapi saya tidak menjadi emosional karena itu saya emosional soal segala sesuatu yang melibatkan sepak bola karena antusiasme yang saya miliki dari permainan ini antusiasme melihat pendukung, keluarga, kasih orang-orang terhadap sayang sayangnya, di Euro 2024 Ronaldo tak mampu berbuat banyak untuk Portugal dari 5 pertandingan yang dimainkan ia gagal mencetak satupun gol dan gagal mengeksekusi penalti hal ini, menjadi kali pertama si R7 gagal mencetak gol dalam satu turnamen internasional setelah sebelumnya pemain Al Nasser itu selalu mencetak gol untuk Portugal Ronaldo, kini sudah mencatatkan 212 penampilan bersama dengan timnas Portugal sejak debut pada 2004, Ronaldo selalu mendapatkan panggilan tugas negara setiap tahunnya mantan pemain sporting Lisbon itu, juga menjadi top skor di ajang internasional dengan mengoleksi 130 gol bersama dengan Selesao Daskinas selain Ronaldo, back veteran Portugal PP juga tak bisa menahan air matanya setelah negaranya tersingkir secara dramatis lewat adu penalti pemain berusia 41 tahun itu bermain cukup apik hingga babak perpanjangan untuk Portugal sama seperti Ronaldo, Euro 2024 juga menjadi Euro terakhir bagi pemain FC Porto tersebut sementara itu bagi timnas Perancis kemenangan atas Portugal telah mengantarkan mereka lalas ke babak semifinal Euro 2024 di babak 4 besar Kylian Mbappe dan kawan-kawan akan menantang Spanyol yang di pertandingan sebelumnya sukses mengalahkan tuan rumah Jerman dengan skor 21 duel melawan Spanyol akan menjadi tantangan besar untuk Les Blues melihat performa mereka sejauh ini dalam 5 pertandingan yang telah dimainkan Perancis baru bisa mencetak 3 gol dimana 2 gol berasal dari gol bunuh diri sementara 1 gol lewat penalti Kylian Mbappe ditambah lagi dengan kegagalan mereka mencetak gol di permainan terbuka menghadapi Portugal telah membuat lini depan Perancis patut dipertanyakan jika ingin mengalahkan Spanyol dan melaju ke partai final Didier Desams wajib membenahi sektor lini depan agar bisa tampil lebih gacor di depan gawang lawan selain mengandalkan Mbappe Desams juga bisa menurunkan penyerang kawakan seperti Olivier Giroud untuk menghadapi Spanyol Terima kasih telah menonton Silahir